Halo semuanya, selamat bergabung Bapak-Ibu semua, sahabat Arumaya. Perkenalkan, nama saya Rido Abdul Goffar, as agent relation Arumaya dari Arumaya Residen tentunya ya, persembahan dari Astral Property dan Hong Kong Land. Yang pada kesempatan hari ini saya bertindak sebagai moderator ya, yang memimpin jalannya acara sampai selesai tentunya, yang nanti kita akan kehadiran dua narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini ya, mungkin nanti kita akan kenalan satu persatu. Sebelum lanjut ke sana, saya ingin mencoba nge-remender kembali ya, nanti kita akan ada sesion tanya-jawab tentunya ya. Mungkin bagi Bapak-Ibu semua ataupun sahabat Arumaya bisa nge-klik ya, fitur Q&A ya, yang berada di bawah screen Bapak-Ibu semua. Jadi mungkin bisa klik tombol Q&A ya, yang berada di bawah screen ataupun layar sahabat Arumaya semua. Karena kemarin kita sempat beberapa kali webinar itu bertanya, tapi lewat kolom chat gitu ya. Mungkin saya mengingatkan kembali, itu bisa klik di fitur Q&A apabila ingin bertanya. Terus bisa klik right hand kalau misalkan pengen bertanya langsung nih ya, dengan narasumber yang pada hari ini sangat luar biasa sekali. Baik, terus juga nanti setelah session acara, nanti kita setelah Q&A kita akan juga ada polling nih, ada polling yang akan kita sampaikan ke sahabat Arumaya semua, yang nanti ini polling lebih ke feedback ya, untuk acara kita untuk pada hari ini. Seperti itu. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya akan memperkenalkan dua narasumber yang sangat luar biasa. Mungkin saya bacakan sedikit untuk profilnya beliau ya. Jadi yang pertama ini ada Ibu Natalia, itu dari prinsipal ya, dari Rai White Kemang Premier, yang sangat luar biasa sekali pada hari ini, yang tentunya sering mendapat penghargaan yang sangat prestisius ya, luar biasa sekali Ibu Natalia. Dan satu lagi juga kita ada Ibu Endang ya, kita akrabkan Ibu Endang, jadi beliau ini adalah seorang property expert, yang tentunya sudah malang melintang ya di dunia property, yang pada hari ini mereka berdua nih akan sharing nih, yang sangat luar biasa ya, mungkin bagi para sahabat Arumaya semua, bisa melihat ya, atau bisa simak nih, jangan sampai ketinggalan nih, sampai habis nih ya. Baik, mungkin saya langsung sapa aja ke narasumber yang pertama kita, dengan Ibu Natalia. Halo, Bulia. Halo. Mungkin bisa dinyalakan dulu mikrofonnya. Oh, oke. Nah, oke. Halo, Bulia, apa kabar? Baik, baik. Baik. Halo, Simulia. Iya. Apa kabar nih, Bulia nih? Sehat selalu tentunya ya, pada hari ini ya. Terima kasih. Ya, udah semangat sekali nih, pengen sharing nih, pada teman-teman semua nih ya. Oke, mungkin nanti kita akan bertemu lagi, kita lanjut ke Bu Endang ya. Halo, Bu Endang. Halo. Halo. Semangat semua. Semangat. Salam sehat. Segar ya, selalu kelihatan ini. Oh, betul-betul semangat ya. Oh, harus dong, harus semangat. Harus ya. Ya. Baik. Oke, terima kasih buat narasumber yang sangat luar biasa, begitu semangat sekali ya pada hari ini, dan kita juga melihat untuk sahabat Arumai semua, Bapak Ibu Suma tentunya semangat selalu, terus juga sehat selalu, dan kita berharap hari ini happy selalu gitu ya. Terus, hari ini juga kita akan ada tema yang sangat menarik yang akan kita bahas ya. Jadi, tema kita hari ini adalah investasi properti ya, sekarang atau nanti. Wah, ini sangat luar biasa sekali terkait tema untuk hari ini ya, untuk investasi properti sekarang atau tunggu nanti. Mungkin dari para teman-teman investor yang nonton untuk hari ini mungkin bisa mendapat pencerahan nih ya, dari para ekspor yang sangat luar biasa pada hari ini. mungkin tak perlu berlama-lama lagi nih ya, langsung saya persilahkan ke narasumber kita yang pertama, Ibu Natalia, untuk menyampaikan materi pada hari ini. Silahkan, Ibu Lia. Oke, Pak Ridho, thank you untuk buktunya. Saya bisa dibantu untuk slide-nya ya. Terima kasih untuk kesempatannya teman-teman siang ini. Sekedar sharing ya, untuk saling menyemangati, juga untuk para investor, terima kasih untuk waktunya. Ini sekedar untuk berbagi, yang tentunya bapak-bapak investor sekalian itu jauh lebih berpengalaman daripada saya. Terima kasih. Oke, jadi saya mulai aja. Jadi, apakah sebenarnya waktu ini adalah waktu untuk membeli ya? Dan saya ada jawabannya yang sudah sangat pasti, yaitu adalah iya. Waktu ini adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi dan untuk membeli properti. Untuk slide berikutnya, Pak, tolong. Next. Jadi, kurang lebih ada lima alasan mengapa waktu ini disebut sebagai waktu yang tepat untuk berinvestasi. Yang pertama, di mana kita tahu semua ya, teman-teman properti, bahwa masa ini adalah masa buyer market. Artinya apa? Masa di mana masa kemasan untuk para pembeli, seperti itu. Karena apa? Karena banyak sekali properti yang harganya itu miring ya. Kalian tentunya, kita semua tentunya tahu ya, kondisi pasar saat ini, banyak orang yang butuhkan liquid cash, banyak juga orang-orang yang mau menjual properti-propertinya dengan harga yang miring. Sekarang istilahnya itu sering ada harga COVID, seperti itu. Kemudian banyak sekali pilihan properti yang ada di market saat ini, yaitu kembali lagi tadi, di mana supply daripada properti itu jauh lebih besar daripada permintaan. Jadi, pilihannya itu sangat beragam sekali, baik secondary maupun primary market. Kemudian promo-promo yang menarik dan juga diskon-diskon yang menarik yang diberikan oleh developer, salah satunya developer kita saat ini, Arumaya ya. Banyak sekali promo-promo menarik ya Pak ya, diskon-diskon menarik. Salah satunya di mana ada promo untuk satu bedroom studio, yaitu kita hanya cukup membayar 5 juta saja untuk down payment-nya dan juga cicil 5 juta sampai dengan akhir tahun. Itu sungguh sangat menarik yang saya belum pernah temui nih di properti primary lainnya untuk apartemen. Kemudian juga kita untuk bayar, posisinya kita bisa negosiasi untuk jangka waktu bayar yang cukup panjang ya, seperti itu. Karena mengingat bahwa saat ini adalah bayar market, kondisi di mana bayar itu adalah raja, seperti itu. Jadi, itu alasannya yang pertama, di mana kondisi sekarang merupakan bayar market. Yang kedua, alasannya adalah di mana bisa terjadi substitusi investasi. Kita tahu semua bahwa kenaikan dolar dan juga emas ya, yang apabila di-convert untuk berinvestasi di properti itu saat menguntungkan, tentunya kita bisa double keuntungan ya, keuntungan daripada memperoleh properti yang murah itu sendiri, dan juga keuntungan daripada convert daripada dolar ke rupiah ya, untuk pembelian properti, seperti itu. Kemudian next, Pak, tolong. Alasan berikutnya, kenapa saat ini cocok sekali untuk kita berinvestasi, karena untuk beberapa orang yang membutuhkan properti itu sebagai kebutuhan utamanya. Tentunya kita tahu ya, rumah itu adalah kebutuhan primer, di mana kita harus punya rumah ya, apalagi untuk pasangan sekarang, kalau tidak punya rumah, susah sekali ya untuk mencari pasangan ya, kita semua tahu ya. Nah, kecenderungan daripada properti itu adalah kenaikan daripada harganya, kenaikan daripada investasinya. Kalaupun ada penurunan, itu tidak signifikan, dan sangat terbatas sekali waktunya ya. Jadi, hanya mungkin turun sekitar 3 sampai 6 bulan. Tapi kecenderungannya adalah selalu naik. Jadi, tidak ada salahnya, dan tepat sekali, kalau pada saat ini kita memiliki uang, dan kita mempunyai kepentingan untuk membeli rumah, itu segera dilakukan untuk pembelian rumah itu. Karena waktu itu sangat menentukan ya, dalam memperoleh keuntungan. Timing itu sangat penting dalam berinvestasi. Kemudian alasan berikutnya, teman-teman sekalian, properti itu merupakan investasi jangka panjang. Kita tahu bahwa kondisi saat ini, yang sangat langka, itu saya yakin ini pasti ada akhirnya, dan itu tidak akan lama. Sedangkan pasti jauh lebih pendek daripada masa investasi properti kita. Asal dalam pembelian properti, kita harus pilih-pilih, yaitu investasi yang tepat, baik mengenai lokasi, mengenai harga, dan kalau untuk produk primary, kita jangan sampai salah memilih developer. Dalam hal ini, Astraland sudah sangat tahu ya semuanya, bahwa apabila kita memilih investasi di Astraland, itu kita akan enak tidur, tidak sehat khawatir, karena sudah jaminan mutu lah, seperti itu. Dan produk-produknya, juga semuanya tidak mengecewakan hasilnya, bahkan lebih daripada yang dijanjikan, seperti itu. Oke, kemudian alasan yang terakhir, daripada kenapa kita memilih membeli properti saat ini, itu adalah, kita lihat sendiri ya, pembangunan infrastruktur di Jakarta terutama, itu sangat-sangat luar biasa ya, dalam 10 tahun terakhir ini. salah satunya MRT. Nah, MRT ini, salah satunya itu merupakan keuntungan yang diberikan oleh Arumaya, di mana letak Arumaya itu, persis berada di depan MRT, lebak bulus, yang bisa langsung menuju ke bundaran HI, di mana bundaran HI itu merupakan CBD ya, dari Jakarta, yang bisa ditempuh dalam waktu hanya 15 menit. luar biasa ya, 15 menit ya. Sedangkan kita kalau naik mobil, belum tentu satu jam nyampe nih, kalau misalnya macet. Kemudian selain itu juga pembangunan-pembangunan jalan tol, kemudian pembangunan LRT, yang semuanya itu tentunya akan menunjang, daripada kenaikan dari harga properti. Karena seperti kita ketahui, suatu properti yang punya akses yang baik, itu harganya pasti akan terus naik. Jadi, itu sekilas Pak Rido, daripada sharing saya, alasan-alasan kenapa kita berinvestasi saat ini. Baik, baik. Luar biasa sekali. Wah, sangat-sangat ini ya, ngena sekali nih ya. Jadi memang materinya sendiri sangat singkat, pada jelas sekali nih ya. Selebihnya nanti kita akan ngobrol ya. Mungkin saya akan lanjut dulu ke pembicaraan kedua, dengan Ibu Endang. Halo, Ibu Endang. Halo, bisa dinyalakan mikrofonnya, biar kedengaran nih. Halo, ini masih ke mute nih kayaknya. Host bisa dibantu nyalakan dulu, untuk mikrofonnya. Halo. Halo, selamat siang. Ya, oke. Luar biasa. Oke, baik Bu Endang. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, untuk sharing kali ini, mungkin bisa di... Oke, terima kasih. Silahkan. Pak Rido, Pak Lia, dan semua para investor, dan para agent yang bergabung pada siang ini. Temanya sebenarnya sangat menarik. Jawabannya sama dengan Pak Lia, kalau ditanya, mau invest sekarang atau nanti? Pasti sekarang. Karena sekarang ini, COVID bukan segala-galanya, harus semuanya berakhir. Peristiwa seperti ini, dari zaman dulu juga sudah ada. kalau kita alasan, nanti nunggu nanti, nunggu nanti, kita kehilangan kesempatan, Pak. Dan semua pasti sayang sekali, karena saya lihat developer semua juga, untuk saat ini berlumba-lumba memberikan diskon, memberikan program, yang itu sangat menguntukkan untuk buat investor. Gitu. Mungkin dilanjut. Nah, kenapa kita harus invest properti sekarang? Pasti saya hampir sama dengan Pak Lia ya. Salah satu investasi yang menjanjikan adalah properti. Saya juga sudah pengalaman, dari 11 tahun yang lalu, saya sudah mencoba membeli. kalau sebelum 11 tahun yang lalu, saya tidak membeli, mungkin sekarang saya tidak punya apa-apa, dan tidak mendapat kesempatan apa-apa. Zaman dulu gitu juga, ada cicilan 5 juta, dan sebagainya. Tapi bagi yang ambil, nggak ambil kesempatan, 5 juta itu dianggap mahal. Dianggap membebani. Padahal kalau diambil, itu sangat menguntungkan sekali. Dan situasi saat ini, seperti developer Arumaya, memberikan 5 juta itu, tolong langsung diambil. Karena begitu properti bagus, booming, kasarnya nih, kasarnya, developer pasti jual mahal. Boro-boro nawar, boro-boro minta pelonggaran pembayaran, pasti nggak dikasih. Nah, untuk saat ini, kalau nggak usah minta, developer ngasih kesempatan, ayo, ambil. Kemarin saya baru ketemu customer, Pak. Mbak Lia. Kemarin ada transaksi, sekarang hampir 4 Eman. Dia langsung cerita, untung Mbak Endang, saya banyak beli properti. Kalau tidak, situasi begini, habis saya. Karena dagang juga nggak ada untungnya. Tapi dengan properti, dia ada aset yang ada bentuknya, dan mungkin salah satu bisa dijual kembali. Artinya ada sesuatu yang ada bentuknya. Seperti itu. Baik, di next slide. Next. Nah, situasi sekarang kan, kalau dilihat dari data BI, situasi sekarang properti kan menurun. Harga menurun. Nah, harga menurun ini, kesempatan bagi kita untuk membeli. Artinya time to buy. Nanti kalau udah naik, nanti udah naik kan yang, kesempatan untuk membeli kan. Mahal, cara pembayaran juga pasti, nggak selunggar sekarang. Jadi sekarang ini, karena lagi menurun, yaudah, saatnya kita beli. itu paling tepat sekali. Mungkin ada lagi tambahannya, Bu Endang. Gini, Pak Dido, saya itu kan, walaupun agent, saya itu kan punya pengalaman investasi. Ya. kalau diikuti negatif, orang pasti ngomong, situasi begini, jangan beli. Iya, betul. Nanti mau nyicil pakai apa. Pasti, makanya kalau saya beli, dari zaman dulu, saya tidak pernah cerita ke siapapun. Oke. Kalau menurut saya, logika saya, pembayaran masuk, dan sebagainya, oke saya beli. Ternyata, saya menikmati sekarang. Merasakan hasilnya sekarang ya. Merasakan hasilnya. Karena saya bilang gitu, situasi itu akan begini terus, dan tidak akan pernah berhenti. Sama situasi 98 zaman dulu, saya ingat banget kok. Itu saya masih prospek, 98 itu. Yang bakar-bakaran, dan sebagainya. Coba waktu itu, orang memanfaatkan beli, kan udah untung gitu loh. Banyak yang jual murah. Ya, sekarang artinya untung sama. Situasi sekarang juga, COVID kan banyak, kalau diturutin, eh jangan sekarang. Nanti aja, apa yang ditunggu gitu kan. Nanti udah beda lagi. Iya, ya. Iya. Seperti itu, Pak. Menarik sekali ya. Mungkin saya akan sekedar, apa namanya, kita sharing juga nih ya. Terus juga nih ada pertanyaan mungkin dari saya, ke Bulia dulu nih ya. Halo Bulia. Mungkin kalau misalkan sampai memang pandemi ini berlangsung cukup lama nih ya. Karena kita tahu kan sudah mungkin hampir dua bulan kali ya. Sekarang kita sudah mengalami, apa namanya, pandemi seperti ini. Mungkin menurut pandangan Ibulia sendiri, kira-kira langkah ataupun antisipasi apa nih yang harus dilakukan mungkin oleh-oleh developer ya, dalam menentukan rule business model ya, yang khususnya di pangsa pasar residential. mungkin bisa di-sharing. Oke. Terima kasih, Pak Ridho. Jadi, kita memang tidak tahu ya, kondisi seperti ini sampai dengan kapan. Tapi saya yakin lah ya, manusia itu adalah makhluk yang paling adaptif. gitu ya. Kita perlu beradaptasi lah dalam segala situasi. Kalau kita mau bisnis kita itu exist ya. Kalau menurut saya, ya kita semua ya, tidak hanya developer juga, kita juga yang sebagai secondary market maupun primary market ya, kita itu perlu bersahabat dengan kondisi saat ini. Maksudnya bersahabat itu ya, yang sering disebutkan sekarang itu adalah new normal. Jadi, kita beraktifitas seperti biasa, sebelum terjadi COVID ya, sama seperti biasanya, dan produktif juga, tetapi tetap tidak lupa untuk kaedah-kaedah keselamatan dan juga kesehatan. Seperti itu, Pak Ridho. Sampai dengan menunggu kondisi itu berangsur-angsur normal kembali. Seperti itu. Menurut saya seperti itu, Pak Ridho. Oke, baik. Luar biasa sekali. Mungkin saya lanjut ke Bu Endang nih, Bu. Kalau kita mungkin melihat di real situasi properti sekarang, ya mungkin tadi saya sedikit melihat dari slide yang terakhir dari Bu Endang berikan, bahwa mungkin cenderung sekarang properti ini mengalami pelemahan ya, agak sedikit menurun. Mungkin ini berlaku untuk menyeluruhkah di tingkat nasional, atau mungkin bahkan sampai internasional menurut Bu Endang? Kalau menurut saya berpengaruh untuk internasional sih, Pak. Karena COVID ini kan dimanapun berada, dimanapun ada, gitu loh. Bukan hanya di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia. Berarti ini berlaku menyeluruh ya semua. Mungkin lanjut lagi ke Bulia nih, Bu. Bu, kalau misalkan ya akibat dari pandemi ini terjadi pelemahan, hampir berdampak di segala sektor gitu ya, terus juga pasti akan menimbulkan satu tantangan ataupun peluang baru nih ya. Mungkin dijelaskan dari sektor properti ini, tantangan dan peluang seperti apa nih yang ada pada saat hari ini? Silahkan. Betul sekali, Pak Redo. Jadi setiap kondisi krisis itu selalu ada opportunity ya. Apalagi dalam properti. Jadi saya yakin nih, banyak sekali peluang-peluang yang kita bisa dapat. Yaitu salah satunya yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi banyak sekali orang-orang yang menjual properti dengan harga yang sangat miring. Jadi itu merupakan sesuatu yang menarik bagi para investor ya. Dan kemudian juga banyak, saya yakin banyak kredit-kredit macet di bank-bank, di mana bank-bank ini juga pasti akan melelang atau menjual properti-properti itu dengan harga yang menarik ya. Dan pasti properti-properti yang diagunkan di bank itu biasanya posisinya bagus-bagus. Ya, banyak sekali sih hal yang menarik untuk di properti ini. Makanya saya sebut bahwa properti itu merupakan salah satu bidang usaha yang tidak pernah mengenal krisis Pak Rido. Karena di dalam krisis itu sendiri banyak opportunity seperti itu. Thank you. Oke, luar biasa sekali ya. Mungkin untuk lanjut lagi nih sekarang ke Bu Endang nih Bu ya. Bu, mungkin menarik sekali kita kadang di situasi sekarang nih, bagi para investor nih masih sedikit wet and see nih. Ada tipikal mungkin investor yang masih menunggu-nunggu nih ya. Mungkin bisa kasih pandangan, sebenarnya tipikal investor yang seperti ini mungkin jenis pembeli yang seperti apa ya? Ini masih wet and see nih. Apa mungkin ada pencerahan dari Bu Endang nih bagi teman-teman investor nih? Nah, kalau saat ini, kalau sebenarnya pada dasarnya semua orang tuh mau investasi pasti ragu-ragu. Yes. Pasti ragu-ragu. Nah, ini memang tugasnya kita meyakinkan, apalagi developer, itu harus meyakinkan. Dan yang penting, cara pembayaran, Pak. Yang kira-kira sekarang ini kita kayaknya, kalau dulu memang customer ngikutin kemauan developer, sekarang ini developer harus tahu. Mengikuti kemauan customer. Kemauan customer, ya. Ya, contohnya saya rasa yang udah dilakukan itu bagus, DP dicicil dan sebagainya. Karena pertama DP dicicil tuh, nyicil kita nggak berasa, Pak Adam. 5 juta itu mungkin bagi customer kadang uang jajan atau uang apa istilahnya gitu loh. Uang jajannya bukan jajan nasi ya, Pak. Mungkin jajan tuh pergi jalan-jalan gitu kan. Kalau kita nyicil, lama-lama kan kebentuk juga gitu loh. Jadi cara pembayarannya memang harus lebih menarik. Dan yang kedua mungkin bank kan ketat sekarang ini. Ya, bank kan ketat. Mungkin mau ngasih kredit kan mungkin agak, ya pasti lihat-lihat lah situasi begini. Nah, seperti ini developer yang harus mensiasati. Oke. Gitu, Pak. Ya, intinya kalau Bapak memberi sesuatu yang menarik, pasti customer juga akan tertarik. Ya. Setuju. Dan investor nggak usah ragu-ragu lah. Karena developer itu membikin sesuatu kan, kalau kita cuma berpikir, oh ini bagus kita beli. Tapi kalau developer kan udah survei, udah dipikirkan segala sesuatunya, karena nggak ada developer yang merugi gitu loh. Baik, baik, Bu Endang. Menarik sekali. Mungkin saya lanjut lagi ke Bulia. Bu, mungkin untuk jenis-jenis properti apa nih ya, yang memang masih dikatakan bisa tetap eksis nih ya, di pangsa pasar sekarang nih. Dan apa alasan menurut Bulia seperti apa? Jadi saya rasa di semua sektor properti ya, Pak. Semua bentuk properti itu menarik. Baik dunian, komersial, residential, ataupun industrial, itu semuanya menarik. Asal harganya tadi, Pak, yang disebut harga COVID itu. Harga COVID ya. Dan apalagi primary itu sangat menarik. Karena apa ya, pembayarannya yang bisa dicicil, tanpa menggunakan fasilitas bank, seperti itu. Jadi, ini merupakan kesempatan daripada investor ya, untuk memperoleh income yang lebih besar dengan properti-properti yang harganya sangat menarik. Seperti itu, Pak Ridho. Oke, luar biasa. Saya lanjut lagi ke Bu Endang nih ya. Bu, kita tahu kan sekarang memang situasi kan lagi pandemi seperti ini lah ya. Kita semua sudah tahu seperti ini. dan semua orang kita beraktivitas serba di rumah nih ya. Work from home, baik itu school from home. Yang mungkin sekarang kita aktivitas by Zoom seperti ini gitu ya, pakai aplikasi dan lain sebagainya. Yang memang sekarang dari sisi penjualan pun kita bisa melakukan secara digital. Seperti itu ya. Mungkin menurut pandangan Bu Endang nih, dari sisi digital ini, apakah nanti akan menjadi satu tren baru di dunia properti ini, Bu, untuk ke depannya nih. Gimana, Bu? Sudah pasti, Pak Ridho. Bahkan saya sendiri, saya tuh termasuk orang GapTek. Oh ya, masa. Bahkan mungkin, saya cuma mungkin bisa WhatsApp, apa gitu kan. Walaupun jadi agent dari zaman dahulu gitu loh. Situasi sekarang ini, mau nggak mau, kita juga harus menyesuaikan gitu loh. Harus belajar. Apalagi sekarang, pangsa-pasarnya kalau saya lihat, itu banyak kaum milenial, Pak Ridho. Nah, kalau sistem seperti ini, itu pasti mereka juga nggak susah lagi untuk belajar. Nah, situasi begini, pasti nanti akan kebawa ke berikutnya. Mungkin kalau dulu nih, orang nggak mengunjungi show unit, kayaknya nggak puas, kalau nggak nyentuh, nggak lihat. Nggak afdol gitu ya. Nggak afdol, ya. Kalau nggak lihat lokasi, saya rasa auranya kayaknya nggak dapat. Seperti itu. Kalau sekarang, mungkin nanti bisa di, budaya ini masih bisa dilanjutkan, itu akan memperingan kita, Pak, sebenarnya. Karena apa? Kalau customer sudah lihat show unit melalui zoom dan sebagainya, kalau mau lihat, berarti sudah pasti jadi beli. Wah, menarik sekali. Jadi kan selling point-nya ada gitu loh. Kalau dulu kan cuma lihat foto, kurang menarik. Tapi kalau sekarang zoom mungkin sudah lebih menarik. Saya rasa ada nilai plusnya sih, Pak. yang nggak terbiasa jadi terbiasa, malah tambah plusnya. Oke, baik. Berarti menurut pandangan Bu Endang, ini akan jadi satu tren baru. Akan. Akan menjadi tren baru. Kalau orang alasan nggak bisa berkunjung, loh ini kok bisa. Baik, baik. Menarik sekali. Mungkin Bu Endang ada pertanyaan lagi. Mungkin kalau misalkan sekarang kan banyak beberapa customer ataupun investor yang cari unian mungkin sesuai kebutuhannya masing-masing tentunya. Jadi mungkin menurut Bu Endang, unian yang ataupun basic need dari seluruh rapisan masyarakat, apakah akan terjadi shifting kebutuhan di masa depan terkait dengan pandemi yang memang masih berlangsung sampai saat ini. Gimana nih, Bu Endang? Sorry Pak, gimana? Halo, iya. Sekarang kan sudah jadi kebutuhan ya. Mungkin menurut-menurut Bu Endang di tren sekarang ini, di after pandemi ini, keunggian apa nih ya? Yang akan mungkin dicari nih oleh para-para investor menurut Bu Endang nih apa nih? Ya, kalau milenial sekarang mungkin nyari yang apartemen pun juga mungkin nggak gede-gede. Karena sekarang ini kalau dulu mungkin anak muda tuh nggak mikir untuk punya, Pak. Kalau sekarang aku lihat nih, kayaknya udah mulai nyicil gimana, nyari-nyari yang kira-kira masuk kantong gimana gitu. Jadi humpung developer ini baik gitu loh. Sebenarnya gini, developer memberikan program tuh bukan, sorry ya, bukan obral atau tidak laku. Tapi ini saya rasa nih bagian dari developer tuh empati dengan situasi ini. Empati. Empati dengan situasi begini, mengadakan program itu yang lebih benar sebenarnya. Ya, ya, setuju, setuju. Empati. Ya, mungkin dari sisi developer juga mungkin, kayak mungkin Arumaya gitu ya, Arumaya sekarang lagi ada program cicilannya. Hanya 5 juta saja yang mungkin di bulan-bulan selanjutnya belum tentu ada nih ya. Jadi memang ini untuk saatnya, untuk kita berinvestasi. Ya, ya, nanti pasti jual mahal Pak, pasti. Maksudnya, pasti jual mahal. Boro-boro mau minta cici. Baik, baik. Baik, menarik sekali. Baik, mungkin saya langsung ke Ibu Lia. Bu, mungkin gimana menurut pandangan dari Ibu Lia sendiri nih, terkait opportunity property ya, mungkin di situasi yang sekarang ini. Ya, jadi yang seperti tadi sudah disampaikan Pak, bahwa opportunity itu banyak sekali ya. Jadi untuk salah satunya tadi, harga-harga yang menarik untuk dijadikan investasi, kemudian kelonggaran daripada developer ya, dalam segala hal, misalnya dalam harga, kemudian dalam term payment, seperti itu. Kemudian pasti banyak sekali barang-barang yang akan dilelang ya, oleh bank-bank, dan itu merupakan satu makanan empuk bagi para investor ya, Pak ya. Kemudian ada beberapa bidang juga yang dalam kondisi saat ini yang sangat justru mendulang keuntungan ya. Contohnya, seperti apotik ya, kemudian supermarket-supermarket. Nah, itu kesempatan bagi kita nih, untuk para agent juga ya, untuk mencari peluang di situ ya, barangkali punya kenalan supermarket, jadi kita mempunyai lahan yang bisa untuk disewakan, atau untuk ditawarkan ke mereka, seperti itu. Banyak sekali opportunity, Pak Ridho ya. Banyak sekali ya, berarti di berbagai sektor, kita operasi itu selalu ada berarti ya, Bu ya. Selalu ada. Baik, mungkin sudah ada pertanyaan nih ya, kita langsung masuk ke session Q&A aja nih ya, Bu Endang sama Bu Lia ya. Mungkin ini yang pertama dari Bapak Lukianto, mungkin saya undang untuk live aja kali ya, bisa langsung bertanya langsung ke Bu Endang. Mungkin host bisa dibantu menyambungkan nih, ke Bapak Lukianto. Halo Pak Luki. Halo Pak Luki. Halo Pak Luki. Halo Pak Luki. Halo, halo. Halo Pak Luki. Ya, baik Pak Luki mungkin bisa langsung bertanya nih ya, ke Bu Endang mungkin Pak Luki silahkan. Siang, siang semua Mbak Endang. Siang Pak Luki. Saya ingin tanya ke Mbak Endang, karena kan teman lama juga, jadi saya tahu. Ini Pak Luki bersaya nih. Kita pengen tahu kira-kira mungkin Mbak Endang mau sharing mengenai investasi di saat krisis, karena kan saat ini banyak orang yang bilang krisis. Nah, sedangkan saya tahu Mbak Endang ini jagonya investor di Jakarta Selatan. Jadi saya pengen tahu dan kenapa kok investasi di saat krisis, sama mungkin Mbak Endang, kenapa sih kok pilih apartemen untuk investasi? Oke, Pak Luki. Ya, silahkan Bu Endang. Langsung dijawab, Pak Dido. Langsung dijawab saja. Pak Luki, Pak Luki ini orang yang hebat sekali. Semangatnya luar biasa. Kenapa saya pilih apartemen yang pertama? Karena apartemen itu produktif, lebih produktif. Satu. Yang kedua, yield rentalnya itu bagus. Kenapa saya yang saya beli itu sampai sekarang, Alhamdulillah ya semua kesewa gitu loh. Semua kesewa. Kenapa saya terus dulu itu belinya yaitu saya nyicil. Prinsip saya, saya itu harus ada utang terus, Pak. Utang terus dalam hal ini ya. Maksudnya biar ada nabung terus. Nyicil, terus, nyicil. Terus nanti kan lama-lama juga gak berasa. Akhirnya lunas gitu. Gimana, Pak Luki? Saya lebih ke apartemen memang. Lebih ke apartemen. Tapi kira-kira menurut Pak Endang, kenapa sih kok apartemen? Karena mungkin rentalnya atau apa mungkin... Iya. Ya itu, Pak. Yang tadi sudah saya jawab, rentalnya. Artinya gini, kalau apartemen itu gak akan menjadi barang busuk. Artinya bukan tidak produktif. Pasti kesewa. Asal situ bisa modalin interior dan sebagainya. Gak mungkin gak laku. Siapa lagi di selatan ya. Di selatan itu kan banyak ekspatriat. Disewa juga. Studio, dua kamar, tiga kamar, bahkan lima kamar pun laku. Pengalaman saya. Jadi memang apartemen kalau di Jakarta Selatan diminatin ya, Mbak Endang? Iya. Memang diminatin dan yield rentalnya bagus. Gak rugi lah, Pak. Cuan lah, Cuan lah, Cuan. Thank you, thank you. Thank you, Mbak Endang. Thank you, Astra. Kenapa? Thank you, Pak Luki. Sudah cukup. Mungkin sudah cukup jelas kok. Thank you, Astra. Thank you. Thank you, Pak Luki. Mungkin ini ada juga tadi yang sempat sedikit belum terjawab ya mengenai pertanyaan dari Pak Luki. Bagaimana pengalaman Bu Endang ini berinvestasi di saat krisis? Karena tadi sempat cerita ya di tahun 98 ya, Bu Endang. Mungkin bisa dicontohkan hasil nyata dari investasi Bu Endang di saat krisis. Mungkin yang berakannya sekarang nih. Mungkin bisa di-sharing bagi teman-teman semua. Iya. Jadi gini, kalau ditawarkan cicilan ringan, itu sebaiknya ambil. Ambil. Karena apa? Kita nyicilnya juga gak berasa. Karena apalagi anak-anak muda itu kadang maaf katani. Kita keluarin duit, sepertinya gini, nyicil 5 juta kayaknya berat. Tapi padahal kita ngeluarin uang sebulan 5 juta itu kadang gak ada bentuknya. Oke. Buat apa gitu loh. Apalagi anak-anak muda ya. Anak-anak muda kan lifestyle-nya juga tinggi. Gak apa-apa. Kita gak suruh menghilangkan lifestyle. Tapi tetap kita harus ada alokasi untuk belajar investasi itu penting. Makanya saya juga mau mengajarkan anak saya nih. Mulai sekarang harus ambil. Masa 5 juta gak sanggup sih? Kalau kamu gak bisa makan kan kita masih bisa bantu. Kasarnya seperti itu. Kasarnya seperti itu. Dan saya dulu juga nyicil-nyicil gitu. Sekarang ya Alhamdulillah Pak. Udah banyak ngelunas. Gak berasa gitu loh. Bayarnya aja yang berasa. Tapi ya gak berasa juga gitu loh. Tapi hasilnya sudah merasakan tentunya ya. Sudah, sudah, sudah Pak. Sudah. Memang mungkin Bu Endang banyak investasi juga di daerah Jakarta Selatan. Mungkin menurutnya daerah Jakarta Selatan ini mungkin daerah yang sangat potensial. Ya. Di daerah Selatan ini yang jelas banyak ekspatriat. Yang kedua juga jalurnya enak, Pak. Ke pusat juga deket. Ya kan? Mau ke Sudirman deket. Dan kita bukan daerah deadlock ya. Maksudnya, maksudnya oke gitu loh. Ibaratnya mau lari ke Jor bisa. Mau ke BSD lewat tol juga bisa. Mau ke arah Bogor. Jadi jalurnya itu enak gitu loh, Pak. Enak ya. Strategis ya. Makanya aku juga tinggal di apartemen Selatan juga gitu loh. Kalau boleh tahu di mana nih? Kalau boleh tahu nih Bu Endang tinggal lima hari sekarang. Di Kemangfilet, Pak. Kemangfilet. Di Kemangfilet. Tapi Sarumaya belum jadi, kan? Tidak. Sarumaya datang lagi. Cepat jadi pastinya. Ntar kalau sudah jadi. Oke. Bu Endang juga nih. Ada salah satu investor dari Arumaya juga ini ya tentunya. Oke. Baik, mungkin ini ada pertanyaan. Iya, iya. Ini dari Bapak Wibowo Muljono nih ya. Ini untuk kedua narasumber pada hari ini. Ini pertanyaannya mungkin saya bantu bacakan ya. Dengan berdamai dengan COVID, menurut Bu Endang dan Bu Lia, ini setelah PSBB ini, sekarang kan kita tahu semua dilonggarkan ya. PSBB-nya. Kita dilonggarkan mungkin. Apa prosedur-prosedur jual beli yang harus dicermati? Dan dilakukan oleh teman-teman di lapangan ini seperti apa? Mungkin bisa dibantu ke Bu Lia dulu ya. Silahkan, Bu Lia. Dibantu jawab. Oke. Terima kasih pertanyaannya Pak Wibowo. Jadi, ya prosedur-prosedur yang sekarang ini ya, emang harus dan mesti dilakukan. Saya juga selalu wanti-wanti ke marketing-marketing kantor saya. Karena selain mengejar target, kita juga mau tetap sehat ya. Jadi, yang pertama, masker itu tetap harus selalu digunakan. Kemudian, selalu jangan lupa di disaku ataupun di tas ya, itu selalu ada hand sanitizer. Seperti itu. Ya Pak ya. Kemudian, kalau perlu, kalau perlu kita pakai sarung tangan gitu. Dan yang terutama, tidak perlu ada sentuhan. Tidak perlu ada jabat tangan. Seperti itu. Itu sih Pak yang penting. Oke, baik. Mungkin ke Bu Endang, gimana Bu menurut Bu Endang, dengan dilonggarkannya PSBB ini, mungkin prosedur jual-beli yang harus dicermati dan dilakukan oleh teman-teman di lapangannya seperti apa nih Bu Endang? Silahkan. Yes. Intinya kalau dari rezeki kita nggak boleh tolak. Kita harus tetap layani. Tapi kita harus ingat, prosedur kesehatan tetap. Jangan ntar ngejar sesuatu, tapi kita kena dampaknya. Seperti, justru pandemik ini, jujur Pak, kita juga banyak transaksi loh. Bukannya kita nggak ada transaksi ya. Terus kalau ketemu orang, kayak terpaksa kapan harus lihat. Kayak kemarin, baru kemarin yang saya cerita tadi yang konsumen saya bilang, untung saya belum berproperti banyak. Itu juga ketemu, harus ada yang ditanda tangan. Itu benar-benar pakai yang masker, bukan masker yang itu ya, benar-benar yang plastik tutup itu. Kita juga jaraknya jauh. Jaraknya juga jauh, dua meteran gitu. Tapi kita juga bisa ngobrol, dan itu waktunya juga nggak berlama-lama. Tanda tangan, dapet duit caw. Pergi gitu loh. Tapi artinya, kehidupan memang tetap harus berjalan. Kita juga ini, udah berapa lama? Hampir dua bulan lebih kan? Seperti ini gitu loh. Tapi prosedur tetap sih, Pak. Kita pulang dari itu, kita juga baju semua kita lepas, mandi. Jangan ketemu orang dulu. Seperti itu. Berarti tetap mengutamakan standar protokol kesehatan ya? Tetap, Pak. Tetap. Karena sebagai informasi juga nih ya, Bu Endang, Bu Lia, karena kita dari Arumaya sendiri, walaupun kondisi lagi PSBB kemarin, kita memang ditutup ya. Tapi kalau misalkan nanti ada klien yang mau datang, teman-teman investor yang mau lihat, kita akan dengan senang hati ya, akan membukannya. Terus juga tentunya harus melewati standar protokol kesehatan kami. Seperti itu. Baik. Ini ada pertanyaan lagi mungkin ke Bu Endang ya. Mungkin Bu Endang terkait tadi mungkin pertanyaan dari Pak Luki juga nih, agak-agak nyeram ter sedikit. Mungkin dulu kan Bu Endang nyicil ya, dari jaman basis gitu ya. Apakah kalau misalkan pakai KPR-nya apa enggak rugi nih Bu bunganya? Katanya gitu nih pertanyaannya. Jadi gini. Jadi gini, kita sebenarnya, kalau bicara KPR, kita enggak usah ngitung itu untung atau rugi gitu loh. Kita kan memang enggak bisa beli cash. Ya kalau kita bicara lebih untung ya untung lebih cash. Tapi kapan kita bisa beli cash? Kamu ngumpulin 5 tahun juga belum tentu dapat. Iya dong. Sekarang saya mau tanya, Pak Ridho sendiri kalau nabung belum tentu kok. Bukan ini ya. Juga itu kalau udah ada, pasti kita pengen ambil untuk yang lain. Tapi kalau kita nyicil, mau enggak mau, kita nanti ditagih developer, harus bayar. Tapi kalau saya bilang, kalau enggak bayar, juga enggak ada bentuknya gitu loh. Jadi paksain. Paksain nyicil, itu harus dipaksain. Makanya saya bilang, kayak yang masih muda-muda itu, udah nyicil aja. enggak mungkin enggak kebayar deh. Enggak mungkin enggak kebayar gitu loh. Apalagi sebagai agent, maksud sih, pasti ada aja lah. Apalagi investor yang udah ada investor di mana-mana, nyicil lagi, nyicil lagi, pasti tambah banyak. Karena gini, Pak Ridho, saya mau ngomong. Silahkan. Kita itu kan agent itu sering bikin kita orang-orang menjadi tambah kaya. Yes. Iya dong. Kita sendiri kapan dong, akan seperti customer yang tambah kaya terus itu? Ya kita coba. Mulai nyicil seperti itu. Oke. Mungkin Ibu Lia, ada tanggapan, ataupun sharing untuk hal ini? Oke. Jadi maksudnya mengenai untuk pertanyaan terakhir atau apa? Pertanyaan terakhir mungkin terkait cicilan KPR tadi apa enggak rugi katanya gitu ya. Jadi itu kembali ke timing ya Pak. Tapi berdasarkan pengalamannya, kenaikan daripada properti sendiri dibanding dengan nilai KPR yang sudah kita keluarkan dan modal yang sudah kita keluarkan, kita masih untung ya Pak Ridho ya. Jadi ilustrasinya begini, kalau misalnya KPR lima tahun ya, itu kan suku bunga menurun. Efektif menurun. Jadi kurang lebih misalnya kita mengeluarkan sekitar 30 persen. Jadi 130 persen daripada modal kita. Sedangkan saya sangat yakin sekali apabila kita tepat memilih berinvestasi, kenaikan dari properti itu kadang bisa bahkan sampai 300 persen. Karena saya sendiri senang ya Pak ya, membeli tanah di Depok, tapi bukan saya, untuk customer saya, harga 5 juta. Nah, itu setelah 3 tahun, itu ditawar 50 juta per meter. Itu berapa persen Pak? 300 persen ya. Wow. Seperti itu. Jadi kenaikan daripada gainnya sendiri, itu jauh lebih besar daripada bunga banknya. Jadi jangan khawatir dengan menggunakan bank. Itu Pak Ridho. Luar biasa. Baik. Mungkin kita sudah tahu semua ya, jadi untuk investasi properti ini merupakan investasi yang sangat menjanjikan ya, Bu Endang dan Bu Lia. Iya. Dan kita juga tentunya harus melihat juga ya, dari sisi proyeknya juga, kita bisa melihat dari sisi ini di klopernya mana nih, terus juga reputasinya seperti apa, terus juga tentunya di situasi sekarang, kita bisa, teman-teman investor yang mungkin masih wait and see nih ya, kita bisa melihat ini kesempatan yang sangat bagus nih ya, untuk bisa investasi pada saat hari ini. Jadi balik lagi ke tema kita, investasi properti sekarang atau nanti, jawabannya adalah sepakat sekarang ya, Bu ya. Iya, sekarang. Uliya ya. Baik. Oke. Mungkin kita sudah nggak berasa lagi nih ya, ini waktu sudah memasukin ke session akhir kita. Mungkin sebelum saya akan menanyakan tentang kesimpulan pada materi hari ini, saya akan menampilkan polling ya, untuk event kali ini, sebelum saya tutup untuk acaranya, mungkin bisa ditampilkan oleh host. Ya ini, kita butuh feedback juga nih ya, dari teman-teman, semua, dari sahabat Arumaya, semua ya, terkait event ini, yang nanti ini akan bisa jadi acuan kami untuk lebih baik lagi. Untuk event selanjutnya, mungkin bisa dibantu, dijawab ya, teman-teman semua. Baik, mungkin sekarang sudah masuk ke session terakhir kita nih ya, Bu Endang dan Bu Lia ya, terima kasih sekali lagi sudah bergabung dan sharing dengan-dengan kami dari Arumaya Residence, terus juga mungkin sebelum kita akhiri ya, betul-betul akhiri ini ya, aku minta kesimpulan nih ya, kesimpulan mungkin singkat saja, 1-2 menit terkait tema ini, mungkin saya lanjut ke Bu Lia dulu ya, kesimpulan untuk tema hari ini, 1-2 menit saja, silahkan Bu Lia. Iya, oke. Jadi, teman-teman properti agent dan juga para investor yang terhormat, kita hidup untuk hari ini ya, jadi kita bukan kesempatan yang kita miliki adalah hari ini, bukan hari kemarin pada saat COVID mulai terjadi atau hari nanti ya, yang kita nggak tahu itu COVID sampai dengan kapan, tapi kita hidup di hari ini dan kesempatan yang kita punya hari ini. Jadi, kita bekerja dan juga kita memanfaatkan opportunity juga seperti itu. Oke, luar biasa. Mungkin kesimpulannya ke Bu Endang sekarang, mungkin 1-2 menit saya. Bu Endang, silahkan. Iya, intinya seperti tadi, COVID itu bukan segala-galanya harus berakhir, harus, semuanya harus, COVID sih harus berakhir, tapi kita berpikirnya tidak harus, tidak boleh berakhir. kita harus terus menatap masa depan, manfaatkan kalau ada kesempatan seperti ini untuk invest, ambil sekarang. Karena begitu situasi membaik, kita tidak ada kesempatan seperti ini lagi. Nichil itu tidak berasa intinya begitu. Luar biasa. Mungkin saya bisa narik kesimpulan ya dari pembicaraan hari ini, bahwa investasi properti sekarang atau tunggu nanti, jawabannya tetap sekarang ya. Ini saatnya yang terbaik karena developer semua berbondong-bondong, memberikan promo yang sangat menarik yang mungkin di lain waktu tidak akan ada lagi kesempatan seperti ini. Jadi jawabannya adalah it's time to buy. Setuju ya? Ya, betul. Temu-teman semua, para teman-teman audiens semua. Jadi sekali lagi, terima kasih ya Bu Endang, Bu Lia, sekali lagi sudah jadi pembikaran Semoga laris manis ya. Oke, mungkin bagi apa namanya Bapak-Ibu semua yang join di webinar kami hari ini, juga saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dengan sharing kami hari ini yang kita nanti akan ketemu lagi tentunya di sharing-sharing yang selanjutnya. Kita juga di event selanjutnya forum webinar kami persembahan dari Arumaya Residence tentunya ya. Terima kasih semua. Selamat siang. Sehat selalu ya. Selamat siang. Sehat selalu. Bye. Bye.